Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 3. Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Ketika berada di Kapernaum, Yesus pergi lagi ke rumah ibadat, dan di situ ia melihat seorang laki-laki yang cacat tangannya. Karena hari itu hari sabat, musuh-musuh Yesus memperhatikan dia dengan cermat. Apakah ia akan menyembuhkan tangan orang itu? Kalau ia menyembuhkannya, mereka bermaksud menangkap dia. Yesus menyuruh orang itu maju dan berdiri di hadapan jemaat. Lalu ia bertanya kepada musuh-musuhnya, Bolehkah orang melakukan perbuatan baik pada hari sabat? Ataukah hari ini untuk berbuat jahat? Apakah hari ini hari untuk menyelamatkan jiwa orang? Atau untuk membinasakannya? Tetapi mereka tidak mau menjawab. Dengan marah, ia memandang sekelilingnya. Karena ia bersedih hati melihat sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama manusia. Ia berkata kepada orang itu, Orang itu mengulurkan tangannya dan seketika itu juga tangannya sembuh. Orang-orang Farisi segera pergi menemui orang-orang Herodian untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Banyak orang disembuhkan. Sementara itu, Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke tepi danau. Mereka diikuti oleh rombongan orang banyak yang berasal dari Galilea, Judea, Yerusalem, Idumea, dari seberang sungai Jordan, dan bahkan dari daerah Tirus dan Sidon. Berita tentang mujizat-mujizatnya telah tersiar kemana-mana dan banyak orang datang kepadanya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu untuk menyelamatkan dia, kalau-kalau ia terdesak dari pantai. Karena pada hari itu banyak orang telah disembuhkan, maka banyak sekali orang sakit mengerumuni Yesus dan berusaha menjamah dia. Setiap kali orang-orang yang dirasuk setan melihat dia, mereka tersungkur dihadapannya sambil menjerit, Engkaulah anak Allah. Tetapi, dengan tegas, ia melarang mereka mengatakan siapa dia. Memilih 12 murid Setelah itu, ia mengajak beberapa orang yang dipilihnya untuk menyertainya ke atas bukit dan mereka pun mengikut dia. Kemudian, ia memilih 12 orang dari antara mereka sebagai pengikutnya yang tetap untuk mengabarkan Injil dan mengusir setan. Inilah nama kedua belas orang yang dipilihnya. Simon, yang dinamainya Petrus, Jakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Tetapi, Yesus memanggil mereka anak-anak guru Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matthius, Thomas, Jakobus, anak Alpheus, Thaddeus, Simon, orang Zelot, Judas Iskariot, yang kemudian mengkhianati dia. Dosa yang kekal ketika ia kembali ke rumah tempat, ia menginap. Orang banyak mulai berkumpul lagi. Segera rumah itu penuh dengan para pengunjung, sehingga ia tidak sempat makan. Waktu kaum keluarganya mendengar apa yang sedang terjadi, mereka berusaha membawa dia pulang. Ia telah kehilangan akal, kata mereka. Tetapi, para ahli agama Yahudi yang telah datang dari Yerusalem mengatakan, soalnya ia dikuasai oleh iblis, penghulu segala roh jahat. Itulah sebabnya roh-roh jahat patuh kepadanya. Yesus memanggil orang-orang itu dan bertanya kepada mereka dengan menggunakan perumpamaan yang mereka pahami. Bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Kerajaan yang terpecah-pecah akan runtuh. Rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perpecahan akan hancur. Dan jikalau iblis bertempur melawan dirinya sendiri, bagaimana ia dapat bertahan? Iblis harus diikat lebih dahulu sebelum roh-roh jahat dapat diusir. Seperti juga orang yang kuat harus diikat lebih dahulu sebelum rumahnya dapat dirampok dan harta bendanya dirampas. Dengan tegas ku nyatakan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia, bahkan hujat terhadap aku sekalipun, dapat diampunkan. Tetapi hujat terhadap roh kudus adalah dosa kekal yang tidak dapat diampunkan. Ia berkata demikian, karena mereka mengatakan bahwa ia melakukan mujizat-mujizatnya dengan kuasa iblis. Mereka tidak mau mengakui bahwa ia melakukannya dengan kuasa roh kudus. Ibu dan saudara-saudara Yesus Lalu ibu dan saudara-saudaranya datang ke rumah yang penuh sesak itu. Mereka menyuruh orang memanggil dia keluar untuk berbicara dengan mereka. Ibu dan saudara-saudara guru ada di luar. Mereka ingin bertemu dengan guru. Kata seseorang kepadanya. Ia menjawab, Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Sambil memandang kepada orang-orang di sekelilingnya, ia berkata, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, ialah saudaraku dan ibuku. Ibu dan saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara.